Sobat peternak yang budi mandi mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan kami peternak babi Indomor. Kali ini kami diminta oleh Sobat Made di Bali untuk membantu menyusun komposisi ransum bagi ternak babi menggunakan empat jenis bahan, jagung, dedak, tepung ikan, polar gandum. Ya Sobat peternak yang baik hati terutama Sobat Made di Bali, ransum yang akan kami hitung ini terdiri dari tiga jenis yakni ransum untuk babi stater dan babi menyusui. Kemudian yang kedua ransum untuk babi grower dan babi bunti. Dan yang ketiga ransum untuk babi pengemukan. Dan ada pun hasil perhitungannya ya Sobat peternak terutama Sobat Made di Bali. Mari kita ikuti penjelasannya berikut ini. Ya Sobat peternak yang baik hati, sebelum kami melanjutkan penjelasan komposisi ransum untuk ternak babi menggunakan empat jenis bahan yang diminta oleh Pak Made tadi. Berikut kami tampilkan sedikit cat dari Pak Made melalui WA yang disampaikan kepada kami. Ya seperti ini Sobat peternak. Saya Pak Made yang umum ada di tempat saya. Tepung jagung, tepung ikan, gandum, dedak padi. Itu yang mudah didapat ya Sobat peternak. Saat ini Pak Made tulis setelah berdiskusi dengan kami. Perihal cara menyusun ransum menggunakan bahan lokal yang ada di sekitar kita. Ya Pak Made dan segenap Sobat peternak yang Budiman. Ini tabel komposisi ransum untuk babi starter dan babi menyusui menggunakan tiga empat jenis bahan, jagung, dedak, tepung ikan, dan polar gandum. Ternyata hasilnya seperti ini ya Sobat peternak. Babi starter dan babi menyusui membutuhkan ransum dengan kadar protein ya 20% bisa, 21% bisa, 22% bisa. Untuk 100 kg ransum, kita perhatikan membutuhkan jagung 30 kg, dedak 25 kg, tepung ikan 25 kg, polar gandum 20 kg. Kemudian kadar protein ransum yang dihasilkan sebesar 21,91% hampir 22% ransum ini sangat berkualitas, sangat baik. Kalau diberikan kepada ternak babi yang sedang memasuk dalam prodestater, babi berumur 21 hari sampai 60 hari dan juga babi menyusui, dipastikan babi anak akan cepat sekali pertumbuhannya. Kemudian juga babi yang sedang menyusui pasti air susunya banyak dan keluarnya lancar. Kemudian ya Sobat peternak, terutama Sobat Mada di Bali, ini tabel kedua, tabel komposisi ransum untuk babi grower dan babi darah serta babi yang sedang bunting. Dari 100 kg ransum yang dibuat, ternyata membutuhkan jagung 25 kg, dedak 35 kg, tepung ikan 16 kg, polar gandum 24 kg kadar protein ransum yang dihasilkan, lebih dari 18% sangat cocok untuk babi grower, babi bunting, dan babi darah. Dengan ransum seperti ini, dipastikan babi grower pertumbuhannya akan cepat sekali. Babi grower itu babi berusia 2 bulan sampai dengan 4 bulan. Kemudian babi yang sedang bunting juga ya pasti anak-anak yang dikandung dari babi tersebut. Proses pembentukannya akan berlangsung normal dan bertumbuh normal juga di dalam rahim. Begitu juga babi darah, pasti nanti dia akan cepat mengalami birahi atau estrus. Dan yang ketiga Sobat peternak, terutama Sobat Mada di Bali, komposisi ransum untuk babi pengemukan. Babi pengemukan itu babi berusia 4 bulan sampai dengan 8 bulan. Dengan perkiraan berat badan, kalau kita gemukan dia minimal 100 kg, bisa sampai dengan 150 kg. Dari 4 jenis bahan yang digunakan, ternyata untuk 100 kg ransum membutuhkan jagung 25 kg, dedak 30 kg, tepung ikan 12 kg, polar gandum 33 kg, dengan kadar protein yang dihasilkan sebesar 16,7%. Sobat peternak, ya pasti kita semua bertanya, kalau misalnya kita menyusun ransum tidak sampai 100 kg atau lebih dari 100 kg, caranya seperti apa, ya tidak rumit-rumit amat, ya misalnya kita mau menyusun ransum untuk babi pengemukan sejumlah 10 kg. Gampang satu caranya, kita melakukan penyelesaian perhitungan, jagung dibutuhkan 25 kg dibagi 100 kg dikali 10 kg, pasti hasilnya 2,5 kg. Dedak 30 kg dibagi 100 kg dikali 10 kg sama dengan 3 kg. Kemudian tepung ikan 12 kg dibagi 100 kg, dikali 10 kg pasti sama dengan 1,2 kg. Dan polar gandum 33 kg dibagi 100 kg dikali 10 kg, pasti hasilnya sama dengan 3,3 kg. Kalau kita jumlahkan seluruhnya, ya seluruhnya nanti bahan ransum yang disusun tersebut menjadi serah 10 kg dengan kadar portenya tetap sama, 16,7%. Ya, sobat peternak yang budiman, terutama sobat mada di balis, demikian komposisi ransum untuk ternak babi, baik babi pengemukan, babi menyusui, babi grover, babi stater, babi bunting, babi darah. Terima kasih kepada sobat semua yang sudah bergabung bersama kami di saluran YouTube Indomore ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan tetap semangat dalam peternak babi. Salam hangat dari Tapal Batas Timur Leste, sampai jumpa lagi.